Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa rangkaian informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Triya Zabrimita, inilah Headline News Harian Poskota edisi Senin 27 September 2021 Intro Kita mulai dengan berita yang pertama Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat bahwasannya ada setidaknya 15% remaja di ibu kota yang belum menjalani vaksinasi COVID-19 Terkait temuan data tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan bahwa remaja 12 tahun hingga 18 tahun yang belum menjalani vaksinasi Dikarenakan tidak diizinkan oleh orang tuanya Anies mengatakan meski remaja usia sekolah belum divaksin, namun ia memastikan tetap bisa mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas Sehingga Anies menegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 bukan sebagai syarat mengikuti PTM di Jakarta Sebab semua anak-anak punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan Dengan demikian, orang nomor satu di Jakarta itu meminta kepada orang tua agar segera mengajak buah hatinya menjalani vaksinasi COVID-19 Karena sudah terbukti aman dan juga terutama untuk melindungi anak-anak dari paparan virus corona Beralih ke berita kriminal Seorang remaja pria menjadi korban begal tewas di pelukan kekasih saat sedang asik berduaan di tepi Danau Bekasi Tangis histeris seorang remaja putri berinisial S pecah sambil meluk kekasihnya yang sudah berlumuran darah Warga yang mendengar jerit tangis itu pun berdatangan dan mendapati seorang remaja pria sudah tak bernyawa Peristiwa terjadi di tepi Danau Perumahan Dharma Wangsa, Desa Satria Mekar, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Menurut informasi yang dihimpun poskota, penyebab tewasnya pria bernama Muhammad Rizki lantaran ditusuk dua begal bersepeda motor Kronologi kejadian bermula saat sepasang kekasih itu tengah berduaan di tepi danau Tiba-tiba datang dua begal bersepeda motor merampas HP milik korban Karena kaget dan berusaha mempertahankan HP miliknya, Rizki pun berontak dan berusaha melawan Namun kedua pelaku yang membawa senjata tajam langsung menusukkan pisau ke bagian dada hingga berlumuran darah Korban tersungkur, sementara kedua pria diduga begal kabur menggunakan sepeda motor miliknya Nas, meski sang kekasih sudah berteriak meminta tolong Nyawa korban alias Rizki tidak tertolong dan meninggal di lokasi kejadian Selanjutnya pemirsa, bayi berusia 10 bulan sengaja disewa oleh manusia silver untuk diajak meminta-minta di jalanan Hampir 5 tahun terakhir ini kehadiran manusia silver memang marak di perempatan jalan lampu merah Dengan berharap belas kasih para pengendara Bahkan seringkali manusia silver ini berada di sejumlah ruas jalan dengan menyambangi toko-toko Padahal sebelumnya mereka hanya ada di lokasi-lokasi wisata di Jakarta Dengan menawarkan jasa foto bersama seperti halnya di kawasan kota tua Namun kali ini fenomena kurang patut terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan Dimana bayi 10 bulan tega dibawa manusia silver untuk mengemis di jalanan Dari foto yang beredar viral di media sosial tampak manusia silver dewasa duduk memangku bayi Mirisnya lagi bayi tersebut turut dilumuri cat warna silver dengan kondisi tertidur Berdasarkan penuturan petugas atol PP Ternyata bayi 10 bulan itu merupakan anak orang lain yang disewa dengan bayaran 20 ribu rupiah per hari Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota Edisi Senin 27 September 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam berita lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.poscota.co.id Saya Triasa Bermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!